Para sejarawan umumnya menyebut tahun 476 Masehi sebagai tahun jatuhnya Kekaisaran Romawi. Namun Kekaisaran Romawi bagian barat perlahan-lahan runtuh selama berabad-abad sebelum itu. Kekaisaran Romawi bagian timur bertahan selama satu milenium berikutnya. Apa penyebab kejatuhan Kekaisaran yang sangat tangguh di zamannya itu? Beberapa waktu sebelum kematiannya pada tahun 19 sebelum Masehi, penyair Albius Tibulus menggambarkan kota Roma sebagai kota abadi. Dan selama ratusan tahun, ungkapan itu, Roma Urbs Aeternus Est, terbukti kebenarannya. Meskipun asal-usulnya sederhana, Roma berkembang selama berabad. Abad dari sebuah desa kecil di Italia tengah menjadi Kekaisaran Romawi yang kuat. Kekaisaran ini tersebar di sebagian besar Eropa dan menjangkau wilayah-wilayah yang jauh di Inggris, Asia, dan Afrika Utara. Kemudian, pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi pun runtuh. Namun kejatuhan Kekaisaran Romawi tidak terjadi dalam sekejap meskipun bisa dibilang, hal itu bisa dikaitkan dengan penaklukan kota Roma pada tahun itu. Sebaliknya, faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya Kekaisaran Romawi terakumulasi secara perlahan. Kesuksesan besar Kekaisaran ini tidak hanya menjadi beban berat, namun Kekaisaran tersebut benar-benar terpecah antara Barat dan Timur. Ketidakstabilan politik menghancurkan kepemimpinannya. Selain itu, kota Roma menghadapi ancaman yang semakin besar dari suku-suku Jermanik. Perkembangan Kekaisaran Romawi Legenda menyatakan bahwa Roma didirikan pada tahun 753 Masehi oleh Romulus dan Remus, Putra Mars, Dewa Perang. Dari sana, Roma berkembang menjadi monarki dan kemudian menjadi Republik Romawi, yang bertahan selama sekitar 500 tahun. Julius Caesar dibunuh oleh Brutus dan senator Romawi lainnya pada tahun 44 Masehi. Pewaris Caesar, Augustus, mengambil alih kekuasaan pada tahun 27 Masehi. Mengakhiri tradisi pembagian kekuasaan yang telah lama menjadi ciri pemerintahan Romawi, Augustus menjadi Kaisar Romawi pertama. Kekaisaran Romawi pun dimulai. Namun benih kehancurannya telah ditaburkan sejak dini. Bahkan sebelum Augustus mengambil alih kekuasaan, Republik Romawi sudah mulai berkembang. Selama Perang Punisia dengan Kartago pada tahun 264 Masehi sampai tahun 146 Masehi, Romawi telah melahap wilayah Kartago di Mediterania, Spanyol, dan Afrika bagian utara. Pada tahun 60-an sebelum Masehi, wilayah ini meluas ke Timur Tengah. Lantas, di bawah pemerintahan Caesar, Republik ini meluas hingga ke Eropa. Pada tahun 117 Masehi, Kekaisaran telah berkembang hingga ke Inggris. Ekspansi ini menghasilkan budak dan harta yang tak terhitung bagi Kekaisaran Romawi. Namun tahun-tahun emas, Peks Romana, ini berakhir pada tahun 180 Masehi, dengan naiknya Comodus yang diktator sebagai Kaisar. Kejatuhan Kekaisaran Romawi bisa dikatakan dimulai pada abad berikutnya, ketika Kekaisaran mulai menghadapi masalah politik dan ekonomi yang serius. Awal Kejatuhan Kekaisaran Romawi pada abad ke-2 dan ke-3 Mengapa Kekaisaran Romawi jatuh? Runtuhnya Kekaisaran Romawi barat disebabkan oleh sejumlah faktor yang banyak diantaranya terjadi pada abad ke-2 dan ke-3 Masehi. Setelah pembunuhan Comodus pada tahun 192 Masehi, ketidakstabilan politik melanda Kekaisaran Romawi. Tahun 5 Kaisar menjadi saksi lima tokoh yang mengeklaim tahta, pembunuhan, dan perang saudara. Selama 75 tahun pada abad ke-2 dan ke-3, lebih dari 20 Kaisar memerintah Kekaisaran Romawi. Dan sebagian besar Kaisar menghadapi kematian yang menyedihkan. Ekspansi, yang pernah menjadi kebanggaan Kekaisaran Romawi, juga menjadi beban. Kemajuan Romawi yang pesat telah menghasilkan kekayaan dan kerja paksa bagi Kekaisaran. Namun berakhirnya ekspansi berarti hilangnya sumber daya tersebut. Ekspansi juga berarti bahwa Romawi mempunyai lebih banyak wilayah untuk dipertahankan. Maka Kekaisaran pun terpaksa mengarahkan lebih banyak dananya untuk pemeliharaan militer. Ditambah lagi, Kekaisaran Romawi yang luas hampir mustahil untuk diperintah. Kaisar di Ocletian merancang solusi terhadap masalah ini ketika ia membagi Kekaisaran Romawi menjadi timur dan barat sekitar tahun 285. Kekaisaran Romawi barat berkedudukan di Roma. Sedangkan Kekaisaran Romawi timur berpusat di Konstantinopel. Pada saat itu, kedua kekuasaan tersebut disebut sebagai Kekaisaran Romawi. Bangsa Romawi tidak akan menggunakan istilah Kekaisaran Romawi barat atau Kekaisaran Romawi timur. Untuk sementara waktu, solusi ini tampaknya berhasil. Wilayah Kekaisaran Romawi yang luas menjadi lebih mudah dikelola. Namun seiring berjalannya waktu, Kekaisaran Romawi barat dan timur mulai terpecah. Kekaisaran Timur menggunakan bahasa Yunani sebagai bahasa resminya dan berkembang. Sementara Kekaisaran berbahasa latin terus perlahan-lahan runtuh. Dan tantangan yang dihadapi Kekaisaran Romawi barat semakin meningkat pada abad ke-4 dan ke-5. Masalah-masalah ini menyebabkan jatuhnya Roma pada tahun 476 Masehi. Agama baru dan invasi mendorong Kekaisaran Romawi menuju jurang kehancuran. Pada abad ke-4 dan ke-5, Kekaisaran Romawi menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang telah berkembang selama berabad-abad, kekristenan. Sejarawan seperti Edward Gibbon berpendapat bahwa meningkatnya penerimaan umat Kristen pada akhirnya menghancurkan Kekaisaran Romawi. Banyak sejarawan yang mengabaikan kelaimnya. Tapi Gibbon berpendapat bahwa agama Kristen menimbulkan perpecahan di antara orang-orang Romawi dan mengurangi antusiasme mereka untuk berperang. Jika demikian, ini adalah saat yang buruk bagi bangsa Romawi untuk kehilangan minat dalam perang. Mulai abad ke-4, Kekaisaran Romawi mulai menghadapi ancaman yang semakin meningkat dari suku-suku Jermanik seperti Gold. Invasi suku Hun ke Eropa pun mendorong suku-suku Jermanik lebih dekat ke perbatasan Romawi. Hal ini menyebabkan pertempuran Adrianoplei pada tahun 378 Masehi antara pasukan Romawi Timur dan bangsa Got. Yang mengejutkan banyak warga Romawi, bangsa Got tidak hanya menang tetapi juga menghabisi 2 per 3 tentara Romawi, termasuk Kaisar, Valens. Meskipun kedua belah pihak berdamai dan menjalin hubungan dagang, ketegangan terus berlanjut. Dan pada tahun 410 Masehi, Raja Alariki menjarah kota Roma. Sebagai seorang Kristen, Alarik tidak menyentuh Basilika St. Paul dan St. Peter. Namun dia membakar gedung-gedung di seluruh kota, menjarah rumah-rumah kaya, dan menghancurkan kuil-kuil. Kaisar Romawi, Honorius, tidak banyak membantu. Meskipun ia mengirimkan 6.000 tentara untuk membantu Roma, mereka dengan cepat dikalahkan oleh pasukan Alarik. Bertekuk lutut, kota Roma tampak menjadi sasaran empuk bagi penjajah lainnya. Pada tahun 455 Masehi, suku Jerman lainnya yang disebut Vandal menjarah Roma. Mereka juga menguasai wilayah yang sebelumnya dikuasai Romawi di Afrika Utara, termasuk Kartago. Sementara itu, suku-suku lain telah mengerogoti wilayah Kekaisaran Romawi di Gaul dan Inggris. Kemudian, pada tahun 476 Masehi, pemimpin Jerman, Odoacer, menjarah Roma. Bagi banyak sejarawan, invasi ini menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi. Odoacer berhasil menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus dan tidak ada lagi Kaisar Romawi yang akan memerintah dari Italia lagi. Meskipun Kekaisaran Romawi Barat telah jatuh, Kekaisaran Romawi Timur akan bertahan selama berabad-abad. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur. Karena penjarahan Roma oleh Odoacer dan pengasingan Romulus Augustus, banyak sejarawan mengakui tahun 476 Masehi sebagai jatuhnya Kekaisaran Romawi. Namun Kekaisaran Romawi Timur bertahan hingga abad ke-15. Disebut Kekaisaran Bizantium, kejatuhannya mencerminkan Kekaisaran Romawi Barat dalam beberapa hal. Kekaisaran Bizantium berkembang di bawah pemerintahan Justinianus I pada abad ke-6. Namun kemudian berjuang untuk mempertahankan wilayah yang telah ditaklukkannya. Pada tahun 1453, pemimpin Ottoman Mehmed II menyerang Konstantinopel. Serangan itu menyebabkan penaklukan Konstantinopel tersebut dan runtuhnya Kekaisaran Bizantium. Pada titik ini, kita dapat mengatakan secara pasti bahwa Kekaisaran Romawi telah jatuh. Saat ini, Kota Roma masih dikenal sebagai Kota Abadi. Namun Kekaisaran Romawi itu sendiri sudah lama hilang. Kekaisaran Romawi perlahan-lahan runtuh selama berabad-abad sebelum jatuh pada tahun 476 Masehi di Barat dan pada tahun 1453 di Timur. Lalu mengapa Kekaisaran Romawi jatuh? Tidak ada alasan tunggal. Ekspansi berlebihan, agama, dan perang semuanya berperan dalam hal ini. Kejayaan Kekaisaran Roma kini tinggal puing-puing berdebu, sebuah simbol yang meresahkan tentang betapa kekuasaan bisa cepat berlalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!